Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya Selalu dilimpahkan karunia, nikmat Dan diberikan kesehatan lahir dan batinnya Di hari yang paling bahagia ini Di hari yang mulia ini Tidak ada yang layak kita panjatkan Kita ucapkan dari lisan kita Kecuali ucapan syukur Alhamdulillah Bahwasannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk memperbaiki diri kita Untuk menebar kebaikan Untuk bersujud menyembah Allah SWT Untuk mencintai baginda yang mulia Dan untuk berbakti kepada orang tua kita Untuk berbuat baik kepada Pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita Pada sahabat dan teman kita Sahabat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tidak ada yang Bisa membahagiakan hati kita Kecuali Allah SWT Dunia dan seluruh isinya Tidak pernah akan membahagiakan Sekedikit apapun Sekecil apapun Andai kata kita jauh dari Allah SWT Andai kata kita tidak dapat ridho'nya Allah SWT Dan ridho'nya Allah Ada pada ridho orang tua kita Mari kita sama-sama untuk mencari Ridho'nya ibu dan ayah kita Agar supaya ayah dan ibu kita Tidak mengatakan sia-sia melahirkan kita ke dunia ini Dengan begitu mudah-mudahan Allah Memberikan karunia dan keridho'annya kepada kita Hidup kita Sehingga hidup kita terasa ringan dan mudah Dan terasa senang, bahagia, tenang, tentera Dijamin oleh Allah SWT Sahabat-sahabat Sebaik-baiknya Laki-laki adalah yang paling baik kepada ahlinya Kepada keluarganya Kepada istrinya, kepada anaknya Dan sebaik-baiknya istri adalah yang taat kepada Allah Dan taat kepada suaminya Selama ketaatannya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Dan sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mengajak anaknya Kepada kebaikan Supaya tahu jalan hidup yang sesungguhnya untuk menuju kampung halaman Dan hamba Allah yang baik adalah Yang mulia adalah Tidak dilihat dari pakaiannya Tidak dilihat dari hartanya Tidak dilihat dari paras rupanya Yang Allah lihat adalah hati dan amal kebaikannya Siapa yang takwa Mulia Siapa yang ingkar Hina Mau berjabatannya tinggi Mau melarat Kalau bertakwa Mulia dihadapan Allah Yang punya uang Yang tidak punya uang Sama Kalau misalkan taat takwa kepada Allah Mulia di sisi Allah Mau wajahnya seperti apapun Kalau kita taat kepada Allah Mulia dihadapan Allah Meskipun jutaan orang menghina dan mencaci baki kita Andai kata kita takwa kepada Allah Maka mulia dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat jiwaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesulit apapun hidup kita saat ini Separa apapun sakit kita selama ini Belum ada apa-apanya dibandingkan Rasa pedihnya sakaratul maut Rasa pedihnya di alam barzan Rasa pedihnya azab di nerakanya Allah Tapi gak usah khawatir Allah lebih banyak kasih sayang Dan magfirahnya dibandingkan siksanya Allah lebih luas ampunan dan kasih sayangnya Dibandingkan murukanya dan marahnya Maka jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita di dunia ini sedang Merantau Perjalanan yang panjang Sampai ke alam surga kelang Dan di perjalanan ini Di dunia ini kita sedang Sebentar saja transit Untuk menyiapkan beli minum Beli makan Beli bekal Untuk perjalanan di bahtera yang paling panjang Yang akan kita tuju adalah istana yang megah Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang yang paling bahagia Yang paling tenang Yang paling selamat Nanti Adalah yang saat ini Pada saat kita transit Kita siapkan bekal-bekal itu Yang sekiranya kita akan butuhkan di perjalanan nanti Dan orang yang paling menderita nantinya Yang paling bodoh Orang yang ketika transit Ketika transit Dia hanya sibuk Melihat-lihat Pemandangan Kemudian menikmati pemandangan Dia naik ini Naik itu Naik kuda Dan naik sebagainya Tapi dia tidak Sibuk Menyiapkan minuman Yang akan kita Butuhkan nanti Padahal tidak akan ada Yang akan memberikan minuman nanti Orang yang Bodoh adalah orang yang Pada saat Transit Yang sebentar sejenak itu Malah sibuk Berhura-hura Berpoyak-poyak Tidak menyiapkan makanan Minuman Dan Bekal tunggangannya Atau kendaraannya Yang akan-akan dibawa nanti Keperjalanan yang panjang itu Dan siapakah orang Itu Di kita Diri kita Dan apa transit itu Dunia ini Dan apa istana itu Surga yang Indah itu Dan perjalanan Dari sekarang Sampai surga itu Sang panjang Dan penuh Dengan onak Dan duri Pada saat kita Diuji Pada saat kita transit ini Diuji Dites oleh Allah Dan musuh yang Paling nyata Adalah para Pereman-pereman Yang ada disitu Para calok-calok Yang ada disitu Yang Hayuk kita kesana Hayuk kita kesini Hayuk kita main ini Hayuk kita main itu Dialah calok-caloknya Dan siapa calok Yang sebenarnya Yang di dunia ini Adalah iblis Dan Atau setan La Natulullah Alay Dia yang akan Menghusur kita Membisikkan kita Supaya kita lalai Tidak mencari Minuman makanan Yang akan dibawa nanti Apa minuman dan makanan Yang nanti akan kita Butuhkan Tidak ada yang lain Kecuali amal Kebaikan Kecuali pahala Dari ngaji kita Pahala dakwah kita Pahala sholat kita Pahala berbuat baik kita Pahala membantu orang Pahala peduli Kepada orang Pahala Mermajelis talim Pahala mencari ilmu Itulah Makanan Minuman kita Yang akan nanti Kita butuhkan Di sana Dan tidak ada yang Menjual Di sana Sekarang kita Mari sama-sama Bersirat Terrohmi Itulah Yang akan kita Butuhkan Uang Jabatan Kemudian Kendaraan Rumah Persahabatan Dan lain sebagainya Kita gunakan Perdagangan Perjual belian Perbisnis Kita gunakan Untuk Menyiapkan Makanan Minuman Tadi Yaitu Pahala Demi pahala Agar kita Disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata kita Disukai Rahmat Akan Allah Berikan Kalau rahmat Allah akan Berikan Allah akan Masukkan Kita ke surga Dengan rahmat Saya dan Anda Sama-sama Sedang mencari Rahmat Allah Sahabat Sahabat Yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita Semangat Untuk Berjuang Di perantauan Ini Di transit Ini Kita berjuang Habis-habisan Untuk Supaya Allah Bagaimana Allah Suka Dan sayang Cinta Kepada kita Bagaimanapun Masa lalu Kita Sebanyak Apapun Dosa Masa lalu kita Allah maha pengasih Panyayang Pengampun Kalau tidak melihat Masa lalu kita Yang Kalau lihat hari ini Kedepan Yuk kita Semangat Jangan nunggu kita Sehat dulu Baru kita berbuat baik Sekarang Lakukan Membaikan Jangan nunggu kita Kata kaya Dulu Ingin Berbuat baik Bersedekah Sekarang kita Lakukan apa yang Bisa kita Lakukan Sebentuk sedekah Jangan Menunggu kita Bahagia dan Banyak uang Dulu Untuk kita Membahagiakan Orang tua Kita lakukan Saat ini Karena untuk Membahagiakan Orang tua Enggak dengan Uang Enggak hanya Dengan uang Dengan Muka yang Baik Dengan Perhatian Dengan pelukan Dengan ciuman Dengan Santunan Kita Itulah Cara Membahagiakan Orang tua Atau Mertua Kita Tanda kita Cinta dan Sayang kepada Rasulullah Maka kita Teruskan Pekerjaan Rasulullah Yaitu Da'wah Mendakwakan Kalimat La'ilah Mengajak Orang Kebaikan Mencegah Kebunkaran Itu sebaik Baiknya Umat Yang disukai Dihargai Diakui Umatnya Oleh baginda Yang mulia Rasulullah Rasulullah Demikian Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Buat Pribadi Saya Karena Ini Hanya Untuk Nasihat Untuk Pribadi Saya Andai Kata Baiknya Boleh Silahkan Mari kita Sama-sama Untuk Melakukan Dan Merenungkan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh